Pernah pacaran 5 tahun Sama orang pribumi Ya agak Terlalu banyak peraturan Ketemunya waktu itu Bulan Januari Di restoran Di sebuah restoran di mall Kemudian aku sering lunch Sering makan disitu Ya kenalannya disitu sih awalnya Terus Kenapa sekarang suka bule Karena udah trauma sama orang lokal Pribumi Jadi sekarang carinya bule Terus carinya yang berumur juga Karena udah trauma juga sama yang muda Sama yang seumuran yang ganteng Jadi udah trauma udah alergi Jadi sekarang fokus Sampai alergi gitu ya Alergi banget Jadi sekarang carinya bule yang berumur aja Terus aku juga sekarang gak cari pacar Carinya calon suami Jadi untuk ke depan aja Karena aku juga muda Enggak muda lagi Harus mikir ke depannya gitu Pernah pacaran 5 tahun Sama orang pribumi gitu kan Ya agak Terlalu banyak peraturan Harus begini Ya mungkin keluarganya Lebih memikirkan bibit, bebek, robot Tapi kan namanya orang Di dunia ini tuh gak ada yang sempurna Pasti ada kekurangan kelebihan Nah mungkin Keluarganya cari yang sempurna Tapi kan kebanyakan Orang pribumi itu kebanyakan seperti itu Ya maaf ya emang gak semuanya Tapi kebanyakan seperti itu Dan aku pikir Jadi akhirnya setelah pisah itu Kayak bener-bener sakit hati banget Trauma banget kan Udah lah Mendingan sama yang orang luar aja Yang open minded Yang bisa nerima aku apa adanya gitu Yang gak ngeliat background aku dulu Seperti apa Kan yang penting Sekarang Kedepan-kedepannya gimana Dia berubah apa enggak gitu ya Padahal aku sama dia juga Aku udah berubah banyak Tapi tetepnya diterima Karena background aku Nah kalau Gule kan Lebih cuek ya Cuek Enggak Enggak peduli backgroundnya apa Yang penting Kamu sama aku sekarang Baik Sudah berubah Kita liat ke depan Yuk kita jalan bareng-bareng berjuang Bareng-bareng 54 54 54 54 54 54 54 Dia ngomong banget Jadi Aku kan selama ini Kerja di Jakarta jauh dari orang tua Jadi Buat gantiin sosok bapak juga Walaupun aku cewek yang mandiri Yang tomboy Tapi aku juga butuh sosok cowok Yang bisa lindungin aku Yang bisa ngimbangin aku Karena kan saking tomboynya aku Saking mandirinya aku Kadang kalau pacarannya Sama seumuran tuh Dia selalu kalah sama aku Karena aku jiwanya pemimpin Jadi aku butuh sosok Yang bisa mimpin aku juga Jangan yang dibawah aku Jadi kalau bisa Aku cari cowok yang diatas aku Diatas aku yang bisa Ngehandle aku Ngendalikan aku Karena aku Ceweknya sosok mandiri Suka adventure juga Jadi gak bisa sama cowok yang Lamar kemer gitu Yang Yang Ya istilahnya dibawa jalan jauh Yang udah Banyak ngeluh gitu Misalkan Dia gampang sakit-sakitan Apa Sementara aku orangnya kuat banget Gitu Ya semuanya ada di dia Dan dia juga orangnya Enak juga Terus bisa deket sama keluarga Terus dia juga gampang deket sama anak kecil Jadi waktu pertama Jadi waktu pertama kenal Belum sebulan Belum sebulan Ya udah Udah berani datang ke rumah Ketemu sama orang tua Gitu Jadi aku ternyata ini Resetnya Pas nih Itu Jadi serius ya Ya serius Tapi kalo ngomongin nikah kapan-kapan Belum ada rencana Cuman Ya udah serius Terus dia yang ngurus visa Dia kan kerja di kedutaan juga kan Vista juga semua dipermudah gitu Gampang semu jadi Orang lain kan katanya kalo diri bisa susah ya Tersulit Emang dia yang ngurus cepet banget Jadi semuanya dipermudah Gak tau Semuanya dipermudah sama dia Jadi Ya Kadang yang namanya orang Jodoh Kadang apapun Rintangannya Suka diberi kelanjaran Di permudanya Tapi kalo misalkan Kita maksain untuk Sama seseorang Mau sekuat tenaga apapun Kita pengen sama dia Kalo emang gak jodoh Banyak ada aja rintangannya Sampai jumpa